Intro 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 Halo Pansimania Ketemu lagi sama gue Rama dan Om Rudi Karundeng Lagi kucel-kucelan nih ya Lagi di daerah Depok Taman bonsai Margonda Tepatnya ada di kebunnya Om Roy Lagi di kebunnya Om Roy Lagi di kebunnya Om Roy Nah disini kita mau ngapain Om? Nyortir-nyortir pohon bahan yang murah-murah Nyortir pohon-pohon murah Nyari bahan-bahan bonsai yang kecil-kecil Intinya kita mau ngasih tips ya Om Gimana caranya dapet bahan Murah Bisa jual mahal Bahan murah bisa jual mahal Gimana tuh Ikutin terus videonya sampai selesai Nih Om Rudi Karundeng lagi milih-milih Om Gimana sih maksudnya? Mau bikin gimana? Kita nyari-nyari pohon-pohon yang Murah-murah bisa jual kita jual mahal Maksudnya Nyari pohon-pohon murah yang bahan-bahan Iya Tapi bisa jual mahal Iya Gimana sih Om? Kita bikin selucu mungkin Atau secak-secak mungkin Caranya gimana? Ikutin aja lah Ikutin ya Ayo ini bonsai mania Om Rudi lagi milih Bahan-bahan bonsai yang Yang imut-imut Imut-imut Coba coba pilih Yang mana aja Om? Seperti ini kan imut nih Oh oke Ini Sikas Sikas ya? Di taman kan biasanya gede-gede Kita bikinnya kecil Iya Yang ini kayaknya lebih Oke nih Lebih prospek nih ya Ini Sikas ya? Iya ini kayaknya murah nih Cuman gak tau harganya berapa Tanya ntar Tanya Om Roy Pilih lagi om Beberapa om? Kita liat 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 Ini udah dipotin Kita bikin pos diri Iya bener Kalau misalnya yang pot begini Biasanya udah lumayan harganya ya Ini Om Rudi Lagi nyari bahan-bahan yang murah Nah ini lumayan om Ini? Apa Sianci? Sianci Pas kita nyarinya ke dokter Sianci nih Dikasih Sianci Ini juga dipriknya lumayan Ini diprik Wih Oh iya Coba liat kasih liat dipriknya Ini mahal gak om? Murah lah ini mah Berapaan? Coba Masih buat plastik om murah harusnya ya? Gak sampe jepe lah ini Coba coba liat dulu Tanya-tanya om Roynya tuh Om Roy Wah lagi ngoprek-ngoprek nih Wih ngoprek-ngoprek Oh maaf dateng Dadak-dadakan Om ini bahannya harga berapaan? Buat om Mayong saya kasih 75 75 75 75 ribu om Bisa kurang gak? Naor P2 3 P2 3 P2 3 P2 3 P2 3 nih Terus lu mau ngapain rencananya? Mau Lombak dikit Ganti pot keramik impor Biar harganya jadi Gopek Wih canggih nih Canggih Canggih Iyobo saya Mania ikutin terus video aja sama saya Nih om Roy Om ini cocok nih kayaknya pot yang ini Gue masih penasaran ini pada mau bikin apaan sih Gimana sih om Roy Om Rang Om Yang Ya kita bikin Pindahin ini ke pot keramik ini Gimana gimana? Pindahin pot ini ke pot keramik ini Biar harganya untuk mengangkat harga Untuk mengangkat harga? Iya Oh jadi Kenapa begitu om? Iya Nah Ini contohnya nih seperti kayak gini Nah ini om Roy jual berapa om? Ini kan bahannya 75 Kayak tadi Yang kecil itu Bahannya? Iya Kalau udah pindah pot keramik gini Terus di aksesoris batu gini Harganya bisa berubah Ini berapa om? Jual Saya sih biasa jual 400an Jualnya 400an? 300an Wah selisihnya lumayan gak? Sekitar 300-400 ribu Hmm Kita modelin pot keramik Cari batu-batu bekas Tempel Tempel Pertanyaan saya satu Kenapa sesimpel itu om? Om Roy bahan-bahan ada nih Disini yang bahan-bahan Tinggal milih ya disini ya Ibaratnya bahan-bahan mini ada Potnya om Roy juga jual Tapi kenapa perselisihan harganya lumayan banget ya? Ini jadi 400 ribu Jadi 300 ribu Kalau pohon yang udah lama itu kan satu Hidupnya akan lebih kuat Hidupnya akan lebih kuat? Dan imajinasi juga pasti beda dong Oke Nah kita juga melatih nih gimana sih Sama-sama yang baru belajar juga punya imajinasi Oke Jadi kita sediakan sarana itu buat mereka tuh Biar berani juga Berani juga Oh Dan satu lagi nih Kalau pohon masih baru kita pindahin Itu agak sedikit Resikonya 50-50 om 50-50 Oh Oke Maksudnya Kalau misalnya dari pot ini Terus pindah ke pot keramik yang ceper atau lebih mini Butuh adaptasi dulu ya Butuh adaptasi dan beresiko tinggi Iya Oh oke saya paham Jadi untuk pemula sebenernya kalau mau belajar disini bisa ya Beli bahannya Beli potnya juga ada disini Langsung dipraktikin bisa Praktikin tapi praktik sendiri Iya Kalau om roi yang pindahin bisa? Iya Itu butuh tambahan biaya biaya setting Oh gitu Ada tambahan, oh biaya setting Biaya setting Kalau kita kerjain sendiri tapi di arah nama om roi Hah? Mungkin gratis Oh cuman kalau om roi yang ngerjain ada biaya setting ya Ya rokok-rokok satu slope lah ya Iya Rokok-rokok satu slope Rokok-rokok satu slope Oke nah ini sekarang Yang mau ngerjain om Rudy ya Om Rudy bisa ya Biang om gratis Oh biar Soalnya om Rudy udah alis Udah alis sekarang mantap Siap 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 Oke Ponsaimania ini Jadi tiga pohon ini nih Yang dipot plastik Mau dipindahin sama om Rudy Karundeng Ke pot keramik ini Tuh biar jadi keren seperti itu Dan harganya juga naik Untuk perbandingannya Bener Ini modalnya 75an ya om? Iya Modalnya 75 ribu Untuk pohonnya Untuk potnya dijual berapaan om? Untuk potnya dijual harga berapaan om? Ini tadi harga berapa om? Om Roy potnya 55 ribu Ini 55 ribu Potnya 50 ribuan ya 55 ribuan lah Ini 25an 25 Yang kecil 25 Yang gede 55 ribu Oke Bonsaimania Ikitin terus videonya ya Sampai selesai Ya Bonsaimania Kita langsung praktek aja ya Kita bongkar langsung ini pohonnya Ini Sianci ya om? Ya Sianci Lanjut om Kita bikin ke pot imut Tuh akarnya Oke Ini kita Kemungkinan kita Apa Kita lipat aja ini Gak usah dipotong Gak usah dipotong om? Oh ini ada panjangnya Kita potong aja disini Ini kita potong dikit aja Oke Gak masalah ya om Roy? Gak masalah dong Gak masalah dong Karena ada serabut masih banyak Oh asal serabutnya banyak Dibuang sedikit gak masalah Masalah Lanjut om Ini kita pindah ke pot sini Kurang lebih nih Langsung di press di pot Ini nih Ya tinggal kita lipat Om Ayong butuh lumut gak? Saya ambilin lumut Saya carinya Apa om? Lumut? Wih canggih Siap 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 Jadi bikin cantik Tambahin lumut Pas banget ya om ya berarti ya? Iya Seperti itulah Sianci Mini Ini sih induknya kayaknya udah berbuah ya om disini ya? Iya Ini rata rata udah berbuah Siancinya om Roy rata rata emang udah berbuah semua ya Jadi segitu gini pun Bisa berbuah Pisau Ya om Rudy juga udah jual ya? Kemarin saya jual yang segini ini 4 juta ya om Yang udah berbuah sekitar Ada yang 2 juta sampai ke 4 juta Saya jual 2 sampai 4 juta Yang 4 juta udah saya lomba Dan udah ada sertifikat Ada buahnya juga? Iya Luar biasa Seperti ini nih tuh Ini? Wih iya beda ya Sama pot nastik Ini lumutnya nih Oh mau dilumutin langsung? Aduh lumutnya Super lumut super ya Subuh lumutnya lo disini Buat lomba bagus nih Oh iya bener Siap Yang lain om lanjut om Siap Ini seperti ini Wah nih dia nih Udah canggih loh Jadi mini Minion Jadi Minion ya om? Keren emang nih Sinko Sinko Nah kalo udah seperti ini Saya jual sekitar 400an 400an? Iya Kalo saya proses lagi Lebih lama lagi Sekitar 2-3 tahun Itu harganya sampai Di atas 1 juta Uduh pedes Iya Itu kan butuh proses panjang lagi Sekitar 1-2 tahunan Oh gitu Kondisi begini Sekitar 400an lah Kondisi begini 400an? 400an Ini kan bahannya beli 75an ya mom Roy Gocap Oh iya gocap ditawar tadi sama dia Pego 3 Pego 3 Nah ini Si pot keramiknya 25 Jadi cepet modal Iya Terus lo jual berapa tadi? 400? Ini 75 75 sama pot jadinya Iya paham gak? Berarti 1 pohon gini 400 ribu nih om jual? Iya saya jual 400an 400 ribu Bonsen Mania tuh Dari modal 100 ribu ya Pot keramik sama Pohonnya Iya Tuh liat Ini Sama nih Jual berapa kira-kira ini om? Sama sekitar 400an 300-400 lah ya Nah gode-go dikit boleh lah ya Iya Tapi jangan kelamaan Kalau udah 6 bulan harga beda ya Makin bagus makin harga naik Luar biasa keren Namanya mahluk hidup Iya iya Nah ini tergolong bonsai bukan sih om Roy? Ini bukan Gimana? Pohon unik lah Miniatur Oh mini ya Ini Palem ya Palem Sika-sikasan Tapi mau dibikin unik Mau dibikin unik sama Om Rudi Karundeng Beli pohonnya 50 ribu juga Beli pohonnya 50 ribu kita lihat Biasanya di taman-taman nih Di taman-taman banyak ya om? Lanjut Biasanya sepunya bikin kecil gini Tapi anaknya 7 Oh oke Itu harganya lumayan Siap lanjut om lanjut om Mau dipindahin ke pot keramik Tampilannya seperti apa Ikutin terus sampai selesai Ya bonsai mania Tuh Udah jadi Cakep Jadi keren Jadi lucu-lucuan Jadi lucu-lucuan bener om Tadi modalnya berapa om? 50 ribuan ya om? Pohonnya 50 ribu Yang ini potnya 25 ribu Yang ini potnya 50 ribu Potnya 50 ribu Nah ini kayak gini Saya jual bisa sekitar 700 ribu Ini 700 ribu lu jual? Iya Pasti 700 ribu Cantik dan unik ya om ya Luar biasa Kalau ini biasanya jual itu Per diameter kalau nggak salah nih Oh gitu Ini jenis sikas Sikas-sikas itu? Ya bonggolnya yang dihitung Oh bonggolnya yang dilihat ya Bener-bener Itu yang pohon-pohon yang ini ya Jual berapaan nih? Ini harga 400 ribu Berapa? 400 ribu Harga 400 ribu yang jual? Tuh bonsai mania lucu-lucu Ini gua halus sekitar 300 ribu Oh oke Ini yang unik nih Nah ini jenis sikas juga ya om Roy ya? Ini jenis sikas juga Ini jenis sikas juga Ini jenis mini ya Ini dibikin mini ya om Ini sikas apa om? Ini sikas Jamiah Ini zamiah dibikin mini sama om Roy Udah ditaruh di pot mini Pasti harganya juga beda ya om? Biasanya kalau kayak gini masih di pot plastik gitu Berapaan harga belinya om? Relatif ya kalau bahan gitu sih bisa sekitar 1 juta setengah 2 juta setengah Nah kondisi begini? Kalau kayak gini saya jualnya 3 juta setengah 3 juta setengah? Bonsai mania Kayak begini nih Udah dibikin cantik Udah dipres di pot mini Normalnya daunnya panjang ya dia Iya Aslinya 2 di Oh aslinya Aslinya lebar-lebar Panjang-panjang Oh ini udah dipres sama om Roy Pres Iya Iya Jadi masih panjang masih liar harga-harga 1 jutaan Nah sedangkan sudah dipres dan ada di pot mini 3 juta setengahan om Roy jual Luar biasa Ini bener-bener tips banget ya Om Roy, Om Rudy Terima kasih banyak ya Udah kasih informasi yang canggih nih buat teman-teman yang bonsai Ya Bonsai Mania Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman bonsai mania yang ada dimanapun berada ya kan Modal sekecil-kecilnya Modal kreatif doang bisa jual mahal Tapi ingat Mindahin pohon dari pot yang lebih besar ke pot yang lebih kecil itu resikonya sangat tinggi om 50-50 lah ada teknik ya Ada teknik dan 50-50 50% mati 50% hidup Jadi harus hati-hati diawasi sama masternya lah Ibaratnya kalo kesini bisa ketemu om Roy bisa sambil belajar Atau ke Kampung Bali ada om Rudy bisa sambil belajar juga Ya terima kasih banyak Bonsai Mania udah nonton videonya sampai selesai Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat om Roy dan om Rudy Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lebih keren pastinya Oke Dadah Thank you Thank you Thank you